Hai semuanya, kembali lagi bersama kita di Eagle Kids Online Service. Hari ini kita mau bersenang-senang sama adik-adik. Yuk sebelum kita mulai, kita doa dulu ya. Tuhan terima kasih sudah menghubungkan kami di sini. Kami ingin menyembah dan memuji-Mu dan mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Sekarang... Hai teman-teman, maaf aku terlambat. Hai Lila, kamu dari mana? Oh aku tahu, kamu pasti dari secret place-Mu ya? Enggak, aku tadi itu habis beres-beres. Belum waktunya kalau ke secret place. Lila, kenapa sih setiap sore kamu selalu ke secret place? Seperti namanya dong, secret rahasia. Ngomong-ngomong, kalian tadi sudah ngapain? Tadi aku mau ngajak adik-adik di rumah untuk sama-sama menguji Tuhan. Wah, itu ide yang bagus. Apakah kalian semua sudah siap? Siap! Jesus is good now and forever. Come on, everybody. You like this? Let's play the guitar out loud. Come on, kids! Lord, you are good now and you're mercy and you're in forever. Lord, you are good now and you're mercy and you're in forever. People from every nation. Nations and stars. From generations to generations. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. You are good now and you're good now and you're good now. Amen. 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 Yes you are good Open your tongue and say You are good all the time, all the time You are good all the time, all the time You are good all the time, all the time You are good, you are good all the time, all the time You are good Lord you are good in your mercy and endurance Raise your hands up high Lord you are good in your mercy and endurance Pouring out the somewhere Behold from every nation and town From generation to generation We worship you Hallelujah, Hallelujah We worship you for who you are Come on sing we worship We worship you Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah We worship you for who you are Who you are Who you are Come on kiss say You are good Hallelujah Hallelujah Adik-adik, tahukah kalian Bahwa Tuhan Yesus itu Tau dan inget nama kalian satu-satu loh Karena itu sekarang kita harus memuji Tuhan Dengan penuh semangat dan sukacita Dengar New Dengar dia panggil nama saya Ya, ya, ku jawab ya, 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 ya Tepuk tangan ya buat Tuhan Yesus Jangan lupa senyumnya Dengar Dengar dia panggil nama saya Dengar dia panggil namamu Dengar dia panggil nama saya Juga dia panggil namamu Dengar dia panggil nama saya Dengar Dengar dia panggil namamu Dengar dia panggil nama saya Juga dia panggil namamu Ku jawab ya, ya, ya Ku jawab ya, ya, ya Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan Ku jawab ya, ya, ya Ku jawab ya, ya, ya Kujawab ya, ya, ya. Kujawab ya Tuhan, kujawab ya Tuhan. Putar. Kujawab ya, ya, ya. Kujawab ya, ya, ya. Putar sekali lagi. Ya, ya, ya. Haleluya. Memuji Tuhan selalu membuatku bersemangat. Aku jadi semangat nih buat melanjutkan ibadah online kita sekarang. Yes, sekarang kita mau bermain game. Nah, gamenya itu teman-teman akan menebak judul lagu. Kita akan memberikan gerakan. Dan kalian akan menebak judul lagunya. Gampang kan? Siap, yuk kita segera mulai. Oke, yuk mari kita mulai aku duluan ya. Gerakan apa itu ya? Dia seperti naik tangga gak sih? Hmm, masa naik tangga itu seperti gerakan mendaki, mendaki gunung. Ah, itu pasti kudaki-daki. Yes, benar. Kudaki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Kudurun, turun, turun, turun lembah yang dalam. Sekarang, lihat aku ya. Itu yes, artinya betul. Kalau dikoyang ke kanan, ke kiri. Hmm, oh, pasti Tuhan Yesus baik. Betul, Tuhan Yesus baik. Eh, teman-teman. Ini sudah hampir waktunya. Aku ke secret place. Aku pergi dulu ya. Eh, Lila, tunggu dulu. Ganyanku kan belum. Iya, benar Lila. Jangan buru-buru. Satu lagi dong. Oke, Des, satu kali lagi ya. Oke. Apa ya? Adik-adik ada yang tahu? Iya, ini apa ya? Kayaknya aku tahu gerakan ini. Oh, benar. I've got a joy. Ah, benar sekali. I've got a joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart, down in my heart. Yee, benar sekali, Mila. Yee. Teman-teman, aku benar-benar harus pergi. Aku pergi dulu ya. Dadah. Kamu apa enggak penasaran di mana secret place-nya dia? Tentu saja penasaran. Dia enggak berkasi tahu kita tentang apa itu secret place. Hmm. Sebentar, coba kita pikir dulu ya. Kita pikir dulu. Oh. Apakah kamu mikirkan apa yang aku pikirkan? Yep, sepertinya kita pikirkan hal yang sama. Bagaimana kalau kita... Ikuti Lila. Lila. Ah, jalanmu lambat sekali. Nanti kita ketinggalan. Aku udah enggak sabar. Kamu jangan berisik. Nanti dia dengar. Iya benar, dia lihat. Tuh kan sudah bilang jangan berisik. Kira-kira dia tahu enggak ya kalau kita ngikutin dia? Enggak lah ya. Kita kan pakai gini-ginian. Enggak mungkin ketahuan lah. Oke, oke. Ayo, ayo. Nanti kita ketinggalan. Hmm. Tempat ini kan taman biasanya kita olahraga pagi. Hai, Tina dan Mifi. Hai, Lila. Hai, Lila. Kamu kok tahu ini kami berdua? Ya, tahu lah. Aku sudah tahu kalau kalian dari tadi mengikutiku. Maafkan kami ya. Sudah diam-diam mengikutimu. Kami penasaran sekali dengan Secret Place. Iya, tapi ini kan taman biasanya. Apa sih yang spesial dengan tempat ini? Hmm. Tidak ada rahasia kok di tempat ini. Yang membuat tempat ini spesial. Karena di tempat ini aku bersekutu secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Setiap hari di waktu yang sama. Aku datang ke tempat ini untuk bertemu secara pribadi dengan Tuhan Yesus. I have time alone with God. Yuk kita katakan sama-sama. I have time alone with God. Oh gitu. Ternyata yang membuat tempat ini spesial karena ada Tuhan Yesus. Wah keren sekali. Biasanya kamu ngapain, Lila, di Secret Place ini? Aku berdoa. Baca firman Tuhan. Dan aku juga menyembah Tuhan di tempat ini. Yuk kalian juga ikut yuk. Kita sembah Tuhan sama-sama. Let's worship God together. God, we come to our own secret place. Because there is no better moment than your presence. There is no better moment than within His presence. I want to walk away from the glamour of the world and dwell in His house all the days of my life. I want to see Jesus. I want to see Jesus. I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place. We want to worship you more, Jesus. I want to worship you more, Jesus. I want to worship you more, Jesus. In this quiet place. In this quiet place. In this secret place. I want to worship you more, Jesus. 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 In this secret place I'll wait only for Him In this quiet place, Jesus In this quiet place In this secret place I'll wait only for Him I want to see, I want to see Jesus Face to face I want to run deep into the secret place Here in His presence I want to see Jesus Face to face Worshipping His Holiness The last of me And more of Him Worshipping His Holiness The last of me And more of Him Worshipping His Holiness The last of me And more of Him And more of Him Beri kami hati yang lemah-lembut Tuhan And more of Him Warnanya biru Atau Worshipping His Holiness Nama tempatnya And more of Him Secret place Nah, apa itu secret place? Secret place ini adalah Tempat khusus kita Untuk bertemu dengan Tuhan Yesus Setiap orang punya secret place-nya Berbeda-beda Kalau Kak Sasha Kalau Kak Sasha Biasanya secret place Kak Sasha Adalah tempat Atau kamar tidur Kak Sasha itu Jadi Di kamar tidur Kak Sasha Kak Sasha Biasanya mulai berdoa Ketemu Tuhan Ngobrol Cerita-cerita Sama Tuhan Yesus Gimana nih Dengan adik-adik Kalian sudah punya Secret place kalian Dengan Tuhan Atau belum? Nah, kali ini Kita mau belajar yuk Dari seorang tokoh Di Alkitab Yang dia selalu punya Secret place loh Dengan Tuhan Dia rajin Setiap hari Dia selalu punya Tempat khusus Dan waktu khusus Untuk bertemu Dengan Tuhan Yesus Siapa dia? Namanya adalah Daniel Cerita Alkitab Minggu ini Diambil dari Daniel 6 Daniel Di Gua Singa Daniel mengasihi Tuhan dengan Sepenuh hati Setiap hari Daniel mempunyai Waktu-waktu khusus Untuk berdoa Dan bersekutu Dengan Tuhan Daniel waktu itu Menjadi pejabat tinggi Dalam pemerintahan Raja Darius Raja melihat Bahwa Daniel Bekerja dengan rajin Sikapnya baik Sehingga Raja sangat Mengasihi Daniel Raja Darius Berniat untuk Mengangkat Daniel Menjadi pemimpin Atas seluruh Kerajaannya Hal itu Membuat Wakil raja Dan pejabat tinggi Yang lain Menjadi tidak Suka dengan Daniel Mereka membuat Rencana untuk Menjatuhkan Daniel Kita tidak Kita tidak akan Mendapat suatu Alasan untuk Menjatuhkan Daniel Kecuali dalam Hal ibadahnya Kepada alanya Ayo Kita menghadap Keraja Mereka Segera pergi Menemui Raja Darius Dan menyampaikan Permohonan mereka Ya Raja Darius Memuji alanya Tiga kali Sehari ia berlutut Dan ia punya Waktu-waktu khusus Seperti yang Biasa dilakukannya Orang-orang Yang tidak Suka kepada Daniel Segera masuk Dan mendapati Daniel Sedang berdoa Dan bermohon Kepada alanya Mereka Segera mengatakannya Kepada Raja Darius Tentang hal itu Daniel Orang Yehuda itu Tidak menaati Ketetapan raja Tetapi Tiga kali sehari Ia tetap Mengucapkan Doa Kepada alanya Mendengar itu Raja Darius Menjadi sedih Karena Ia sangat Mengasihi Daniel Tapi Raja harus Melemparkan Daniel Kedalam Gua Singa Maka Daniel pun Dilemparkan Kedalam Gua Singa Dan Raja Berkata Kepadanya Alamu yang Kau sembah Dengan tekun Dialah kiranya Yang melepaskan Engkau Pagi-pagi Sekali Bangunlah Raja Pergi Dan buru-buru Ke Gua Singa Dan berseru Daniel Hamba Allah Yang hidup Alamu Yang kau Sembah Dengan tekun Telah Sanggupkah Ia melepasan Engkau Dari Singa Singa Itu Ya Raja Alaku Telah mengutus Malaikatnya Untuk menutup Mulut Singa Singa Itu Sehingga Mereka Tidak Mengapa-ngapakan Aku Karena Ternyata Aku Tak bersalah Di hadapannya Tapi Juga Terhadap Tuanku Ya Raja Aku Tidak Melakukan Kejahatan Maka Satu hari Ada berapa kali Dia berdoa Ya dalam satu hari Daniel Tiga kali berdoa Bahkan Daniel juga Mengucap syukur Menaikan syukurnya Saat berdoa Itu Artinya Dalam Satu hari Daniel Memulai Secret Placenya Dengan Tuhan Adik-adik Juga Bisa Punya Secret Place Seperti Itu Caranya Gimana Kak Aku Mau Tiru Daniel Punya Secret Place Seperti Itu Kak Caranya Mudah Adik-adik Untuk Punya Secret Place Dengan Tuhan Caranya Adalah Menyediakan Tempat Khususus Dan Waktu Khususus Kita Dengan Tuhan Tanpa Diganggu Siapapun Nah Kakak Mau kasih Tahu Dalam Satu hari Kita Punya Berapa Jam Dalam Satu hari Kita Punya Waktu 24 Jam Kak Sasha Punya Waktu 24 Jam Adik-adik Semua Juga Punya Waktu 24 Jam Semua Manusia Di bumi Ini Juga Punya Waktu 24 Jam Kakak Kasih Tahu 24 Jam Seperti Ini Jarum Jam Jamnya Berputar Sebanyak Satu Kali Lalu Dua Kali Nah Itu adalah 24 Jam Adik-adik Lama Loh 24 Jam Itu Dari Mataharinya Yang Masih Baru Mau Terbit Sampai Sudah Terbit Sampai Sudah Terang Bahkan Sampai Tenggelam Lama Sekali 24 Jam Itu Di Selah Selah Waktu 24 Jam Itu Atau Di Antara Waktu 24 Jam Itu Kalian Bisa Ambil Jam-jam Khusus Kalian Untuk Memulai Secret Place Kalian Dengan Tuhan Yesus Contohnya Misalnya Kak Aku Kalau Pagi Hari Sudah Mandi Sudah Breakfast Tapi Sekolah Online Belum Mulai Nah Itu Adalah Waktu-waktu Ku yang Paling Seger Kalian Bisa Pakai Waktu Tersebut Untuk Apa Untuk Memulai Secret Place Kalian Dengan Tuhan Kalian Bisa Mulai Masuk Dalam Kamar Kalian Mulai Berdoa Mulai Baca Alkitab Memuji Dan Menyembah Tuhan Atau Bisa Juga Kak Kalau Sore Hari Nah Sore Hari Habis Bangun Dari Tidur Siang Aku Mandi Sore Itu Waktuku Yang Paling Seger Kak Kalian Bisa Juga Pakai Waktu Tersebut Untuk Apa Untuk Memulai Secret Place Kalian Dengan Tuhan Atau Kalian Bisa Juga Pakai Waktu Malam Hari Malam Hari Habis Makan Malam Sama Papa Mama Itu Adalah Waktuku Yang Paling Seger Soalnya Sudah Kenyang Kalian Bisa Juga Pakai Waktu Tersebut Untuk Memulai Secret Place Kalian Dengan Tuhan Kalian Bisa Mulai Masuk Kamar Kunci Pintu Supaya Nggak Diganggu Siapa Siapa Kalian Bisa Mulai Berdoa Memuji Dan Menyembah Tuhan Baca Alkitab Menaikan Ucapan Syukur Kalian Dengan Tuhan Seperti Yang Dikatakan Di Kitab Mas Mur Pasal 63 Ayat 2A Yang Berkata Ya Allah Engkau Allah Alahku Aku Mencari Engkau Jiwaku Haus Kepadamu Kakak Ulang Lagi Mas Mur Pasal 63 Ayat 2A Berkata Ya Allah Engkau Allah Alahku Aku Mencari Engkau Jiwaku Haus Kepadamu Kata-kata Mencari Engkau Itu artinya Mencari Tuhan Artinya Kita yang Harus Dengan Sengaja Kakak Ulangi Sekali Lagi Dengan Sengaja Untuk Apa? Untuk Mencari Tuhan Dengan Sengaja Untuk Punya Secret Place Sama Tuhan Dengan Sengaja Untuk Punya Tempat Khusus Dan Waktu Khusus Untuk Bisa Cerita-cerita Sama Tuhan Untuk Bisa Ketemu Sama Tuhan Terus Kak Ngapain Aja Di Secret Place Seperti yang Kakak Tadi Sudah Bilang Di Secret Place Kita Bisa Cerita Sama Tuhan Mungkin Adik-adik Lagi Sedih Kak Tadi 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 Di Sekolah Nile Jelek Atau Tadi Di Sekolah Ada Temanku Yang Jahat Sama Aku Kalian Bisa Cerita Sama Tuhan Yesus Atau Juga Kalian Lagi Happy Wah Hari Ini Aku Menang Lomba Kalian Bisa Ceritain Juga Sama Tuhan Yesus Di Secret Place Itu Nah Juga Di Secret Place Itu Selain Kalian Bisa Cerita-cerita Kalian Juga Bisa Baca Alkitab Kalian Bisa Menaikan Ucapan Syukur Kalian Sama Tuhan Kalian Juga Bisa Mulai Memuji Dan Menyembah Tuhan Karena Kalau Kita Dengan Mau Dengan Rajin Setiap Hari Punya Secret Place Punya Saat Teduh Sama Tuhan Yesus Kita Jadi Bisa Lebih Kenal Loh Adik-adik Sama Tuhan Yesus Siapa Disini Yang Gak Mau Kenal Sama Tuhan Yesus Mau kan Pasti Kalau Kak Sasha Seneng Banget Kalau Kenal Sama Tuhan Yesus Loh Kalau Kita Sudah Kenal Sama Tuhan Yesus Kita Semakin Hari Kenal Sama Tuhan Yesus Kita Jadi Tau Adik-adik Kita Jadi Tau Tuhan Yesus Itu Sukanya Apa Tuhan Yesus Itu Gak Sukanya Apa Kita Jadi Tau Ya Kan Hari Ini Kakak Mau Menantang Kalian Untuk Mau Punya Tempat Khusus Dan Waktu Khusus Menyediakan Waktu Khusus Untuk Apa Untuk Bertemu Dengan Tuhan Yesus Siapa Yang Mau Angkat Tangannya Coba Kakak Mau Kasih Tau Kalian Ya Hari Ini Kenapa Kita Mau Punya Secret Place Sama Tuhan Karena Tuhan Yesus Itu Mau Pakai Kehidupan Adik-adik Waktu Kita Dekat Sama Tuhan Waktu Kita Kenal Sama Tuhan Tuhan Yesus Mau Pakai Kehidupan Kalian Untuk Jadi Berkat Buat Banyak Orang Siapa Yang Mau Dipakai Tuhan Bisa Angkat Tangannya Hari Ini Kalau Kita Mau Dipakai Tuhan Besar Dimulai Dari Secret Place Kita Adik-adik Bisa Lipat Tangannya Tutup Matanya Kakak Mau Tantang Hari Ini Setiap Adik-adik Yang Mau Berkomitmen Mulai Hari Ini Aku Mau Masuk Kamarku Jam 7 pagi Atau Jam 4 sore Atau Setiap Jam 8 Malam Aku Mau Masuk Kamarku Buat Berdoa Aku Mau Memulai Hubunganku Sama Tuhan Yesus Aku Mau Mulai Sembah Tuhan Aku Mau Memulai Memuji Dan Menyembah Tuhan Mau Ya Adik-adik Yang Mau Bisa Angkat Tangannya Letakkan Tangan Kalian Tangan Kanan Kalian Angkat Tangan Kanan Kalian Letakkan Tangan Kiri Pagi Hari Siang Hari Sore Dan Malam Hari Tak Hentinya Mengucap Syukur Atas Kebaikan Pagi Hari Pagi Hari Siang Hari Sore Dan Malam Hari Tak Hentinya Mengucap Syukur Atas Kebaikan Tak Hentinya Tak Hentinya Mengucap Syukur Atas Kebaikan Katakan Tak Hentinya Tak Hentinya Mengucap Syukur Atas Kebaikan Jadi Bisa Letakkan Tangan Kalian Di Dada Kalian Seperti Ini Tuhan Yesus Hari Ini Kami Mau Tuhan Memulai Secret Place Kami Dengan Engkau Kami Mau Tuhan Menyediakan Waktu Khusus Kami Tuhan Mungkin Saat Pagi Hari Mungkin Saat Siang Hari Atau Mungkin Saat Sore Saat Malam Hari Tuhan Kami Mau Mulai Masuk Kamar Kami Kami Mau Mulai Bersekutu Dengan Engkau Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Kami Mau Memulai Hubungan Kami Dengan Engkau Terima Kasih Tuhan Hadirlah Di setiap Tempat Khusus Khusus Kami Tuhan Hadirlah Di setiap Jam-jam Yang Sudah Kami Sediakan Terima Kasih Tuhan Yesus Di dalam Nama Tuhan Kristus Kami Berdoa Adik-adik Bisa Angkat Kedua Tangan Kalian Terimalah Damai Sejahtera Yang Dari Allah Bapak Turun Atasmu Suka Cita Yang Dari Surga Turun Atasmu Memenuhi Engkau Dan Seluruh Isi Rumah Di dalam Nama Tuhan Yesus Amin Hai Semuanya Hari Ini Untuk Mengingatkan Jam Saat Tadu kita Kita Akan Sama Sama Membuat Jam Tangan Aktifitasnya Cukup Gampang Kalian Perlu Siapkan Alat Alat Ini So Kita Mulai Siapkan Origami Ukuran 14 Centi Atau Mau Lebih Kecil 12 Centi Juga Boleh Disini Kakak Menggunakan 14 Centi Kalau Kita Akan Lipat Dari Ujung Ke Ujung Membentuk Sekitiga Lalu Lipat Lagi Ini Oke Kalau sudah terbuka Seperti ini Kita Lipat Sisi Kanan Ke Tengah Ini Sama Juga Yang Sisi Kiri Kita Lipat Ke Bagian Tengah Oke Kalau Sudah Kita Akan Gunting Di Bagian Kanan Ini Garis Yang Paling Ujung Ini Kita Potong Kita Potong Sama Juga Potong Lagi Ini Setelah Membentuk Seperti Ini Lalu Kita Akan Lipat Lagi Ketengah Lalu Sekali Lagi Kita Akan Lipat Lagi Ya Oke Misalkan Gampang Ya Wow Sudah Jadi Untuk Gelang Ini Untuk Gelang Ya Disimpan Dulu Lalu Untuk Tengah Seperti Buku Nah Caranya Ambil Kertas Origami Setengah Dari Kertas Origami Yang Pertama Jadi Ukuran 7x 14 cm Lalu Kita Lipat Satu Kali Dua Kali Seperti Ini Ya Dibuka Lalu Lipat Melebar Seperti Ini Oke Ini Kalau sudah Kita akan Gunting Bagian Satu sisi Yang tertutup Ini Nah Kita akan Gunting Oke Ini Seperti mulut Ya Kalau sudah Lipat Lalu Lipat Dan Lipat Lagi Oke Kalau sudah Bisa Dihias Di Setiap Ujung-ujungnya Ini Boleh Digunting Sedikit Untuk Memberikan Bentuk Oke Kalau sudah Membentuk Buku Ini Ya Kalian Bisa Menggambarkan Emoticon Di Bagian Depan Ya Apapun Kalau yang Mau cewek Boleh digambar Cewek Atau Mau gambar Cowok Boleh digambar Cowok Dan tuliskan Jam Saat Tedul Kalian Ya Nih Ya Tuliskan Jam Saat Tedul Kalian Lalu Tuliskan Big message Kita hari Ini Apa Big message Kita hari Ini Secret Place Ya Oke Tuliskan Dan Di belakang Diberi Land Lalu Kita Tempelkan Di Sini Ya Ini Kalau yang cowok Boleh satu warna Seperti ini Kalau yang cewek Mau warna-warni Juga boleh Ya Ini Cowok Oke Sudah deh Jadi Ini bisa langsung dipakai Nanti dikaitkan Antara ujung kanan Dan ujung kiri Oke Thank you And God bless you Lila Thank you kemarin Sudah mengenalkan kami Dengan apa itu Secret Place Iya Sekarang Kami juga mau punya Secret Place Dengan Tuhan Bertemu dengan Tuhan Secara pribadi Di tempat yang sama Dan di waktu yang sama Setiap hari Sama-sama Menyenangkan ya Punya Secret Place itu I have time Alone With God Yuk kita katakan Sekali lagi I have time Alone With God Ini udah waktunya Secret Place aku Iya aku juga Yuk Yuk teman-teman Duluan ya Eh tunggu dulu Tunggu dulu Sebelum kita pergi ke Secret Place Kita pamitan dulu Sama teman-teman di rumah Adik-adik Kalau kalian punya Secret Place Kalau kalian ada tempat Kalian saat teduh Setiap hari Kalian bisa foto Dan upload Di Instagram Terus jangan lupa Tag ke kita ya Di Eagle Kids GMS Iya Dan kalau teman-teman Mau punya Rendungan setiap hari Yuk join CG Kids Connect Group Kids Kita akan kirim Rendungan setiap hari Buat kalian Yuk Dijamin Bakal seru sekali Sekarang kami pamit dulu ya See you next time Bye Bye